PEMANEN PADI Jadi gak perlu lagi beli di pasar Wah, ibu di mana ya? Mana, Mak Woy? Karena padinya lagi tinggi, kami jadi susah melihat ibu Sayup-sayup terdengar suara ibu, teman Ayo, kita hampiri Ibu sepertinya kesal karena aku datang terlambat Maafkan aku ya, Bu Sekarang, yuk! Kita bergerak! Panen padi biasanya dilakukan beberapa orang Tetangga sampai saudara juga biasanya ikut membantu Supaya panen lebih cepat selesai Memanen padi di sini masih tradisional Kami menggunakan tuai atau pisau kecil untuk memotong tangkai padi Tapi harus hati-hati saat memakainya Jangan sampai tuai terkena tangan Teman, padi yang kami panen ini jenisnya padi ketan Padi ini banyak dibudidayakan karena punya banyak keunggulan Ada pun tak sawah dia, denang Iyalah mempunyai adik warna yang hilang Iyalah, 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 iyalah Iyalah, iyalah, iyalah Wah, jadi ingat tadi ikut di rumah Setelah dipanen, padi dikumpulkan untuk dipisahkan bagian tangkainya Caranya dengan menggunakan kaki seperti ini Cara seperti ini biasa dilakukan sebelum ada mesin perontok padi seperti sekarang Setelah dirontokkan, padi kembali dibersihkan dari kotorannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!